Intro Salam jumpa sobat, kali ini saya akan membagikan video mengubah kamar sempit menjadi studio mini Intro Karena sifatnya studio ini hanya sementara, jadi perombakan tidak terlalu banyak Cukup menambah beberapa bagian tanpa merubah ruangan bila kelak kembali difungsikan menjadi kamar tidur Intro Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like videonya ya Intro Untuk mendapatkan gambaran dan penataan yang efektif Saya mencoba mendesain ruangan secara sederhana menggunakan google sketchup Dimana nantinya saya memasang green screen, menempelkan perdam suara Intro Dan meletakkan meja dalam ruangan Oke, kita mulai Apa-apa saja sih yang saya tambahkan? Yuk, kita simak Intro Yang pertama, saya menutup seluruh celah di antara pelakon dengan lebar sekitar 7 cm Saya menutupinya menggunakan busa eva atau busa ati ketebalan 2 mm Di sepanjang celah pelakon Ini untuk meminimalisir atau mengurangi suara yang masuk dari luar ruangan Intro Berikutnya, saya menutup dua lubang ventilasi Juga dengan busa ati sekitar 13 x 23 cm Intro Selanjutnya, saya memasang atau menempel busa peredam Tujuannya agar suara saat merekam nantinya tidak terlalu bergema atau mengantul Lem yang saya gunakan untuk menempelkan busa pada tembok adalah lem atau isolasi nanogel double tape Isolasi jenis ini teruji kuat meskipun penggunaannya minim Dan tidak terlalu merusak permukaan tembok ketika kelak akan dibuka Ini terbukti saat pemasangan hingga konten ini di upload Busa peredam masih melengkap kuat Intro Kemudian saya menempatkan peralatan-peralatan di atas meja Nah, akhirnya ruangan ini telah menjadi studio mini saya Selain untuk ruangan editing, juga untuk pengambilan voice over konten-konten saya nantinya Bila memungkinkan, juga untuk digunakan pengambilan gambar dengan background green screen Tapi yang utama adalah mengurangi sedikit noise yang bersumber dari luar ruangan Terakhir, kita bandingkan noise sebelum dan setelah modifikasi Memang sih, tidak terlalu jauh, tapi setidaknya ada sedikit perubahan Dan pengukuran pun tergantung atau relatif dari keadaan sekitar ruangan Oke sobat, sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini